Udara Polda Metro Jaya menangkap seorang ibu lantaran mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 10 tahun di Cilengsi, Jawa Barat. Setali tiga uang dengan kasus ibu cabuli anak kandung yang viral sebelumnya. Ibu berinisial AK ini juga mengaku diperintahkan oleh pemilik akun Facebook bernama Ica Syakila untuk memvideokan aksi cabul bersama anaknya. Belum selesai kekagetan publik dengan terkuaknya kasus seorang ibu kandung melecehkan anak kandung yang masih berusia 5 tahun, muncul lagi kasus baru yang nyaris serupa. Seorang ibu kandung berinisial AK 26 tahun mencabuli anak kandungnya berusia 10 tahun di sebuah rumah di kawasan Tambelang, Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini pun viral di media sosial. Sang ibu ini pun ditangkap polisi di Cilengsi, Bogor. AK awalnya tergiur melihat satu akun Facebook yang menjanjikan uang dan pekerjaan. Setelah dia DM gimana caranya dapat duit, tersangka diminta oleh akun Facebook Ica ini untuk melakukan persetumbuhan. merekam persetumbuhannya dengan anaknya. Nah disepakati, dikirimlah video itu ke Facebook Ica itu. Kemudian setelah ditagi-tagi, tidak dibayar, ditagi lagi oleh tersangka. Mana uang janji pembayarannya? Ya sudah, kata Facebook Ica itu. Kamu rekam lagi persetumbuhanmu dengan aki-aki yang disuruh cari sendiri. Dua kasus terakhir ini motifnya sementara ekonomi. Kasus yang sebangun terjadi beberapa waktu yang lalu dengan korban seorang ibu rumah tangga berinisial R di Pondok Aren, Tangerang, Banten yang diduga melecehkan anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun. R pun diperintahkan membuat video cabul bersama anaknya oleh akun Facebook Ica Sakila dengan iming-iming sejumlah uang. Terlepas dari pelanggaran hukum yang dilakukan kedua ibu yang melecehkan anak kandungnya, ada fakta menarik terkait kemungkinan orang atau sindikat yang sama yang memerintahkan kedua ibu ini memvideokan perbuatan tak senonoh terhadap anaknya. Bukan uang yang didapat, video cabul itu malah viral dan kedua ibu ini harus menanggung konsekuensi hukum atas perbuatan amoral mereka. Muhammad Subadri Arifiki melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!